Pembesar Kejaksaan Agung memindahkan penahanan ketiga hakim kasus Ronald Tanur dari Surabaya ke Jakarta. Ketiganya dipindahkan untuk memudahkan penyidikan kasus, bahkan penahanan ketiganya dipisah di tiga tempat berbeda. Mendadak tiga hakim kasus Ronald Tanur dibawa dari rutan kelas 1 Surabaya Cabang Kejati-Jatim. Ternyata satu demi satu dibawa ke Jakarta dipindahkan lokasi penahanannya. Hakim Heruhan Indio tiba selasa pagi dan langsung diperiksa di Kejaksaan Agung, Jakarta. Uniknya ketiga hakim dipindahkan ke Jakarta dan ditahan di tiga tempat berbeda. Heruhan Indio ditahan di rutan KPK. Erintua Damanik di rutan kelas 1 Cipinang. Sementara Mangapul ditahan di rutan Negara Selemba Cabang Kejaksaan Agung. Jadi untuk HK ditahan di KPK, rutan KPK, untuk ED ditahan di rutan Cipinang, dan untuk M ditahan di Kejaksaan Agung. Nah, ketiga hakim tersebut dipindahkan oleh karena penyidik akan melakukan pemeriksaan secara maraton yang bersangkutan kepada tersangka lain. Dalam pengungkapan kasus ini, Kejaksaan Agung menyita uang tunai sinilai hampir 20 miliar rupiah dari tangan ketiga hakim dan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Dari hakim Erintua Damanik, penyidik menyita barang bukti di dua lokasi berbeda, sebuah apartemen di Surabaya dan rumah di Semarang. Dari hakim Heruhan Indio, penyidik menyita uang tunai dari sebuah apartemen di kawasan Ketintang, Surabaya. Sementara dari pengledahan apartemen hakim Makapul di Gunawangsa, Surabaya, ditemukan uang tunai pecahan rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Kasus dugaan suap dan gratifikasi ini bermuara pada seorang mantar pejabat Mahkamah Agung, Zaroff Richard. Pengacara Ronald Tanur menghubungi Zaroff Richard untuk mengatur susunan majelis hakim dan memuluskan kasasi. Yasmin Atania, Dipu Andi Muharrom, melaporkan. Telah sang ibu, giliran Edward Tanur, ayah handa dari Ronald Tanur, diperiksa penyidik kejaksaan agung. Politisi dan mantan anggota DPR RI tersebut diperiksa penyidik selama tujuh jam di Kejati, Jawa Timur. Pak Edward, Pak Edward. Didampingi kuasa hukum, Edward Tanur, ayah terpidana Gregorius Rolna Tanur, mendatangi kejaksaan tinggi Jawa Timur. Edward Tanur diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan anak dan istrinya. Pemeriksaan dilakukan penyidik kejaksaan agung di salah satu ruangan kejati jatim. Ternyata selama ini bahwa yang aktif dalam proses tersebut adalah ada benak merah kaitan dan petunjuk dari RS maupun dari hasil penyikatan di malam hanya ibu indahnya. Jadi sementara bapaknya ini tidak ikut terlibat, dia menyatakan, dan saya baca dalam merisaannya, serahkan saja pada majelis, serahkan saja pada pengacara. Jadi dia tidak ingin terlibat karena kesibukannya atau apa, jadi tidak terlihat langsung menyiapkan uang atau bagaimana. Sebelumnya kejaksaan agung telah menetapkan tersangka dan menahan ibu indah Ronald Tanur, Merizka Wijaya. Merizka Wijaya ditahan di rutan kelas 1 cabang kejati jatim atas kasus dugaan suap dan gratifikasi putusan bebas anaknya Ronald Tanur. Pemeriksaan hari Selasa berlangsung maraton. Selain Edward Tanur, penyidik juga memeriksa adik dari Ronald Tanur berinisial CRT di kejati jatim. Terpidana Ronald Tanur pun diperiksa sebagai saksi di rutan Medaeng. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong melaporkan.